Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyatakan mendukung terobosan dari BNN yang menggandeng organisasi perangkat daerah Kota Tebing Tinggi dalam upaya membentuk relawan anti-narkoba serta desa bersih narkoba. Untuk mendukung program BNN ini, pemerintah bersama BNN Kota Tebing Tinggi menggelar sosialisasi di Bayu Lagun Resto Kota Tebing Tinggi. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zanudi Hasibuan mengatakan, pemerintah Kota Tebing Tinggi mendukung Inpres nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional, di mana untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba harus dimulai dari membersihkan diri sendiri, termasuk pada aparatur sipil negara yang baru maupun yang lama. Seolah-olah dia menjadi pereman dunia, ini adalah bahagia yang diciptakan. Hanya diedarkan oleh orang di luar, dari dalam napi pun, dari dalam lapas pun orang bisa menggunakan peredarannya. Pernahkah Anda tahu bahwa bandar sabu itu ada juga yang tidak pakai sabu, tapi dia kerjanya sebagai bandar sabu? Sementara Tuangku Sarianja selaku kabit pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi kepada wali kota Tebing Tinggi yang sangat mendukung sosialisasi dalam rangka kota Tebing Tinggi menjadi kota percontohan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Seperti yang diketahui, Inpres nomor 6 tahun 2018 berisikan tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk penanganan narkoba. Dalam hal ini pemerintah dapat secara mandiri melakukan pencegahan terhadap segala bentuk narkoba. Dalam impres disebutkan diharuskan membuat regulasi sebuah peraturan daerah sehingga dapat melakukan pencegahan internal dan akan lebih fokus melakukan pencegahan tersebut. Sumatera Utara sudah pergantian oleh yang lama sudah purna dan ini Pak Atrial itu adalah putra daerah kota Medan. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!